Jangan lupa subscribe channel Masbro82 Masbro82, mantap! Terima kasih telah menonton! 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 mantap mantap sobat mas bro nih rasanya ikan belut itu banyak nutrisi dan proteinnya sobat mas bro malah kita habisin belut dari mana PRT dari sawah oh dari sawah ternyata di sawahnya PRT banyak habitat populasi belut disana ya alhamdulillah sambil ke sawah pulangnya dapat itu belut berapa banyak banyak ada 20 banyak ternyata ya sobat alhamdulillah buat keluarga masih bisa kebagian sampai kita ngajak anak-anak makan bareng nah mantap kita berbagi bersama ini biasanya kegiatan ataupun aktivitas anak-anak di siang ataupun menjorang sore hari mereka main di pantai ataupun di sungai kami kapek ini kadang mereka mandi bersama atau nyari ikan sungguh rasanya yang luar biasa ya kalau kita makan di luaran ya dibandingkan kita makan di rumahan makan di luar akan terasa lebih nikmat walaupun makan dengan seadanya karena di suasana di luar itu menambah selera sangat nikmat sekali walaupun taunya sederhana tapi kenikmatan gak bisa terbayangkan kenikmatan tidak bisa terbayarkan pokoknya ini nikmat tepol nah ini sobat mas bro udah selesai makan nih pak RT sama anak-anak anak-anak nanti-nanti ternyata makan bareng anak-anak enak sekali makan bareng itu enak sobat mas bro walaupun makan seadanya pokoknya rasanya enak tenang jangan dilihat launya yang penting rasanya tadi kata anak-anak disana juga ada youtuber katanya sih rahboy16 iya ya iya oh iya benar ternyata ada sobat kita ini youtuber juga rahboy16 tadi dia kesini habis nyari apa sih oh nyari kerang sobat mas bro disini katanya ada kerang juga kerang nah tadi lagi dimana posisinya sekarang rahboy lagi saung oh disaung disana kebeneran nanti kita serbu kesana bareng sama anak-anak ya kita makan lagi disana mudah-mudahan itu kerangnya masih banyak sisanya soalnya mas bro tadi gak kebagian belut kasian anak-anak belum pada makan juga jadi PRT dulu sama anak-anak nanti anak-anak makan lagi rahboy itu kebeneran lagi masak kerang kita serbu kita serbu pokoknya lah nanti mau nyamperin rahboy 16 mas mengerti makanan airnya dingin sobat mas bro segar dingin dan pening masih geras disini populasi ikan juga masih banyak ya sobat ikan-ikan kecil ada udang juga banyak masih dipelihara masih terawat gak boleh disetrum atau dilacun gak boleh diportas makanya ikannya banyak sekali tapi ikannya kecil-kecil tapi rasanya burih kalau mas gue bawa salin pengen nyebur atau nyemplung renang saya gak bawa salin oke kita buru-buru dari sawak kesini gak bawa salin jadi gak bisa renang oke kita sembri ini rahboy 16 pete ayo kabut kehabisan sobat mas bro benar ternyata rahboy 16 berada disini nih tuh tuh orangnya market serbu mas ketemu disini pas kebetulan kebetulan nih tuh dia ada bawa tas segala macam tuh kan ketemu tuh wah ketemu rahboy 16 ini ngapa jauh-jauh kesini dari tasik kesini lagi jumpa pens nih jumpa pens mau acara mau kebang apa ini disini mau mas bro ikutan ya oh nah kebiasa si liwat kencot kayak neli dar bareng-bareng ya dar bareng-bareng luar biasa ini sobat mas bro ibunya disini pada kompak sore-sore begini pada masak liwatnya bu nasi liwat nasi liwat ayam apa pedak ayam nasi liwat ayam sobat mas bro yang dekat boleh merapat ini di daerah apa bu namanya bu Ciluncat Ciluncat oh gitu asal dusun dusunnya kemana banter mangu sanes banter panjang oh ini sobat mas bro jadi ada perbatasan RT3 RW1 RT3 RW1 oh ini kumplit banget sih ibu ini luar biasa gak bakalan nyasar bawangnya kesini ini daerah perkambungan pesisir sungai ini luar biasa tempatnya eksotik sejuk banyak anak-anak terciduk ternyata rahboy disini sobat mas bro ini saya sedang mengadakan jumpa penggemar ternyata penggemarnya rahboy 16 disini banyak dari kalangan anak-anak ibu-ibu juga rata-rata disini sudah mengenal rahboy sampai disediain luar biasa jamuan warga disini ini kebetulan rahboy itu sudah bersahabat dengan warga-warga disini ya sobat mas bro nah disana juga lagi pada berdiskusi nanti katanya halo sobat mas bro kita mau nyiduk mas rahboy 16 katanya disini mau bukber mau mukbang kerang ijo akhirnya lewatnya sudah mateng nah ini sobat mas bro nasi lewat versi porsinya jumblo jumblo ada ayamnya juga banyak banget ini mas kampung kampung katanya kampungnya Ciluncat namanya nama kampung yang aneh sekali Ciluncat 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 kampung Ciluncat nah ini masuknya desa Bantar Panjang masuknya desa Bantar Mangu sobat mas bro jadi perbatasan sama desa Bantar Panjang ini sudah digelarin kicker juga tapi orangnya orang Bantar Panjang iya masuknya desa Bantar Mangu tapi orang-orangnya desa Bantar Panjang orang-orang Kapek kata Youtuber di Kampung Penari saya berada di Banyuwangi Kampung Penari Rahboi 16 keciduk terciduk dia main kesini ke pelosok ternyata fansnya disini ini yang mendoakan saya agar channelnya berkembang dan sukses amin power berdoa buat sobat mas bro juga dukung terus channelnya Rahboi 16 silahkan berkunjung subrek ke channelnya jangan lupa ke channel Rahboi 16 iya betul mantap guys selamat menikmati dilanjut 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 penyanggup lagi dit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sore hari bareng warga banter mangu walaupun ini warganya banyak yang dari banter panjang tapi ini udah masuk daerah banter mangu karena bertetangga desa ini kebetulan masih banyak juga saudara-saudaranya ini acara ngumpul makan bareng ini acaranya Rahboi 16 sobat mas bro orangnya mas bro ikut numpang pas kebetulan tadi sama mbak RT habis dari sungai tadinya bawa tram di sungai tadi tadi kata anak-anak ada Rahboi 16 katanya youtuber barang ibu-ibu sama bapak lagi mau makan bareng nah kebetulan ini mas bro ikut nimbrung disini ikut ngeliput juga buat sebat mas bro yang baru nonton ataupun yang baru bergabung jangan lupa mampir ke channelnya mas bro dan Rahboi 16 tentunya ya ini yang punya acara yang punya hajat Rahboi 16 nah itu oh gak mau deh youtuber rahboi 16 ini lokasinya di daerah kampung Ciluncat kampung Ciluncat namanya aneh sekali namanya aneh iya tapi memang seperti ini nanti mas bro sama PRT bagian sisanya penting warganya dulu penting warganya ikut menikmati kebersamaan makan bareng nah ini momen-momen seperti ini jarang-jarang sobat mas bro ya oke oke Wios 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 Sampai kita juga udah makan tadi tenang justru diulakan wah itu sambalnya habis dicampai bu nyambal dah terkaci juhul hayam juhul hayam tenang-tenang panah terima kasih Terima kasih sudah menyimpan videonya sampai akhir Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan di subscribe Juga tentunya diaktifkan Tombol lonceng untuk notifikasinya Agar tidak Ketinggalan video saya berikutnya Oke teman-teman sampai disini video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa like, subscribe Channelnya Raboy16 Setiap hari tanpa makam Mantap Oke teman-teman sampai disini dulu Perjumpaan sore hari kita di Dusun Bantarmangu Desa Bantarmangu juga ini Tempatnya di kampung Ciluncat Kampung Ciluncat Ini bukan luncat bajing tapi memang namanya Kampung Ciluncat Perbatasan Bantar Panjang dan Bantarmangu Nah ini desa yang bertetangga Di pinggiran sungai Kebetulan ini acaranya sudah selesai Mas bro juga mau undur diri Udah sore Alias pamitan Alias pamitan Sekali lagi buat sobat mas bro Jangan lupa untuk Subrek 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 Sebanyak-banyaknya Dan tak lupa lagi Untuk salam-salam Untuk channel yang lainnya Semoga sehat selalu Dan sukses Amin 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 Sampai disini Perjumpaan kita Salam sehat selalu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1,2,3,4,5,6,7,8 Sampai disini Sampai disini Sampai disini Sampai disini Sampai disini Sampai disini Terima kasih.